Lagi-lagi hal yang tidak patut dilakukan oleh oknum-oknum yang seandainya kita tanya Afiliasi ormasnya kemana, mereka akan menjawab Ke NU Tepatnya dari IAIN yang sekarang menjadi Uing Jember Selain ini mengingatkan kita dengan kenangan Lulucon receh semacam jumjumareka, jumjum yang sempat viral dulu Ini juga bagi saya mengingatkan kepada rentetan track record UIN yang gelap Yang sebenarnya sejatinya kita semua tahu UIN maupun IAIN Itu tujuan awalnya adalah untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia Yang ingin belajar agama Islam berbasis Islam Nusantara Tapi memiliki kemampuan yang pas-pasan Bisa bersekolah di sana tanpa perlu pergi jauh-jauh di Timur Tengah untuk belajar Islam Cuman sepanjang perjalanan yang berlangsung ini Anehnya citra yang terbangun dari kampus IAIN atau UIN ini adalah citra liberalisme Sekularisme, pluralisme, justru citra liberal dan anti syariat Dimulai dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yang banyak media mengungkapkannya Indikasi bahwasannya kampus ini merupakan kampus liberalisme Sumber pemikiran jil dan sarang bagi tokoh-tokohnya 2009 UIN Gunung Jati, Bandung Beredar video bahwasannya mahasiswanya punya area bebas Tuhan Yang salah satu statement mereka adalah Nanti kita akan berciuman dengan Tuhan Kita akan bercinta dengan Tuhan Kebenaran itu tidak hanya bisa didapatkan dalam satu agama Kita tidak hanya bisa mengelai bahwa Islam itu yang terbenar Karena pada dasarnya semua agama itu menunjukkan Dan akhirnya juga kita akan berpesaan dengan Tuhan Berciuman dengan Tuhan Setelah kita tadi berhasilkan Tuhan bercinta Dan mereka punya zikir Aduh gimana yang nyebutnya ya Ada pun 2014 di UIN Sunan Ampel Surabaya Mahasiswanya sempat punya acara ospek Yang mengambil tema Tuhan membusuk Dan yang lebih menyakitkan lagi penggagasnya adalah Mahasiswa Fakultas Usuluddin Ya ini fakultas yang spesifik mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah Ya kebayangkan kalau akidahnya seperti itu ya gimana nasib yang lainnya 2019 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Heboh dengan kontroversi disertasi Yang memfatwakan bahwasannya Free sex itu halal Dan di tahun 2022 Gak mau ketinggalan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Joget-joget heboh di masjid Macam di diskotik Kalau kemarin mahasiswa Hasan Udin Punya masalah orientasi seksual Terus mahasiswa-mahasiswa yang masuk kampus Islam Joget-joget di masjid Padahal mereka pasti tahu bahwasannya masjid adalah tempat bersujud kepada Allah Tempat sholat Tempat beribadah Dan merupakan rumah daripada Allah Tuhan kita semua Tapi kok joget-joget Lantas masalah apa lagi nih Masalah orientasi apa lagi nih Orientasi kejiwaan Eh yang dipanggil Allah masuk ke surga itu adalah jiwa-jiwa yang tenang Bukan jiwa-jiwa yang berjoget Cacing kemanasan itu gak masuk surga cuy Jadi gak perlu susah payah nge-cosplay mereka Jangan lupa like, share, dan subscribe